Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema yaitu sekolah adalah penindasan, saya akan mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh yang sudah dihadirkan saat ini. Sebagai latar belakang, sekolah terutama sekolah yang ada di Indonesia sebagai instansi pendidikan telah lama menjadi sasaran kritik kaum intelektual. Khususnya intelektual yang memiliki idealisme beradiran kiri sebagai tempat dilakukannya percetakan dan pembentukan apa yang disebut sebagai buddha korporat. Para intelekt beranggapan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran konvensional saat ini memperteli esensi akademis dan mengganti fungsi sekolah dari instansi yang mengajarkan ilmu kepada peserta didik menjadi instansi yang mengarahkan, memaksa, dan membentuk mental para peserta didik menjadi kumpulan calon karyawan atau buruh yang homogen, tidak bersikap kritis, dan mampu mematuhi perintah atau aturan apa saja dari pimpinan tanpa mempertanyakannya. Langsung kepada materi pembahasan yang akan diadakan saat ini, asumsi mengenai nilai lebih penting daripada etika dalam memperoleh nilai tersebut juga diproyeksi dengan kebijakan perusahaan-perusahaan yang menegaskan pentingnya IPK dan syarat-syarat akademis yang berbentuk akumulasi nilai merupakan salah satu hambatan mental yang dihadapi oleh para peserta didik. Saya tidak ingin menyalahkan kebijakan para perusahaan karena mereka juga mencari tenaga kerja yang bertanggung jawab peserta credible. Namun asumsi mental tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari terutama dalam pengambilan nilai rentan terjadi kecurangan. Hal ini membuat semangat berkompetisi dalam beberapa peserta didik memudar. Menurut saudara Bibi, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun instansi sekolah tersebut? Jadi harus ada kesadaran di dalam seluruh individu siswa dan siswi bahwa nilai itu hanyalah berupa angka. Tapi yang asensi paling terpenting adalah kita mendapatkan ilmu dan seperti dari guru yang saya hormati yaitu Bu Dia mengatakan bahwa di dalam dunia kerja dan di dalam dunia perguruan tinggi mendapatkan nilai yang hanya berdasarkan nilai contekan saja itu tidak akan bermakna. Karena ilmu yang kita serap itu tidak terrepresentasi dengan baik. Nilai yang kita terima di dalam rapor kita adalah nilai hasil dari orang lain bukan dari kemampuan kita. Dan yang kedua adalah bahwa IPK dan semacamnya itu sangat terindikasi sangat berhasiliasi dengan kemampuan intelligence atau IQ. Padahal di dalam dunia kerja EQ atau emotional capability itu lebih dipentingkan. karena di dalam dunia kerja kita harus membangun struktur sosial di antara teman-teman kita yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan struktur sosial yang baik itu akan mengakibatkan keefasianan dalam bekerja. Jadi menurut saya adalah IQ dan IPK bukanlah hal yang begitu diperhitungkan dibanding dengan kemampuan kita untuk bersosialisasi dan memanage sesuatu dengan baik di dalam dunia kerja. Walaupun penting, tapi saya tekankan kembali bahwa EQ itu memiliki standar yang lebih tinggi. Sekian dari saya, Tandakumar Mas Berkatu. Jadi kalau menurut saudara itu dalam implementasinya pemerintah atau sekolah itu harus melakukan apa untuk mengarahkan peserta didik mereka agar tidak selalu bergantungan dengan IQ tetapi juga kepada kejujuran dan integritas mereka dalam dunia pekerjaan. Cara untuk mengurangi kecorangan di dalam desa pembelajaran kita yaitu kita harus mengimplementasikan kesadaran spiritual. Karena apa? Jika kita tidak memiliki kesadaran spiritual, maka kita akan terbebas dari tanggung jawab. Contoh baiknya itu yaitu kita telah melakukan ikrar di dalam keseharian kita untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dan tapi harus digarisbawahi itu saja tidak cukup. Kita perlu pendidikan agama yang lebih mendalam dan yang lebih sistematis dan seperti doktrin-doktrin yang kita harus dengarkan setiap hari agar alam sadar bahwa kita dapat berkolerasi dengan apa yang disebutkan oleh guru-guru agama yang disebutkan. Dan hal itu akan mengakibatkan diri kita menjadi orang yang lebih religius dan lebih bertanggung jawab. Dan efeknya adalah kita akan lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang curang. Karena di dalam islam sendiri melakukan kecurangan adalah sebuah pindah-pindahnya. Mengakibatkan dosa. Itu menurut saya. Jadi menurut Saudara Wibi lebih dari adanya solusi akademis dari sekolah juga perlu bimbingan dari guru-guru yang bertanggung jawab untuk menggugah emosional dan spiritual murid agar tercipta mentalitas integritas yang akan berguna bagi mereka saat nanti di dunia pekerjaan. Betul. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Wibi. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat pembagian kurikulum antara kurikulum ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Menurut Ibu Inalim, ini merupakan kebijakan yang sudah ketinggalan zaman. Karena dengan adanya pemisahan ini, pendidikan di Indonesia masih menjalankan sistem lama yang disusupi kepentingan birokratis dan keahlian yang dibutuhkan dahulu namun tidak lagi sekarang. Dalam dunia pekerjaan sekarang, perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak pada bidang kreatif seperti infortainment dan media masa tidak lagi menitikberatkan perbedaan latar belakang akademis. Hal ini juga di Indonesia membangun ratifikasi sosial bahwa jurusan yang saya tidak ingin sebut namanya lebih rendah daripada jurusan satu lagi. Adakah tanggapan dari saudara Raditya untuk permasalahan ini dan apakah solusinya yang harus dihadirkan oleh pemerintah maupun instansi pendidikan? Sebenarnya dalam dunia kerja, keadaan belakang pendidikan masih dititik beratkan bagi sebagian besar perusahaan. Karena hal seperti kredibilitas tempat perguruan tinggi dan IPK masih menjadi suatu poin sebagai pertimbangan terhadap calon karyawan yang akan diambil. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan di warna kri, pelajar di sana sudah mengerti dalam segi mental dan memiliki motivasi untuk menutupi ilmu dan untuk berkompetisi. Yang seharusnya dilakukan adalah reformasi dalam bidang pendidikan dan kita juga harus mengubah pola pikir peserta pendidik di Indonesia. Jadi menurut saudara Raditya sendiri, lebih dari perubahan yang diharapkan dari perusahaan dan dunia pekerjaan, murid-murid atau peserta pendidik yang ada dan berpartisipasi dalam sistem pendidikan di Indonesia juga harus mengubah pola pikiran yang sama ini dimiliki oleh mereka. Apakah betul demikian? Terima kasih pendapat dari saudara Raditya. Permasalahan terakhir yang akan kita bahas adalah lebih fundamental, ini lebih kepada pertanyaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada instansi pendidikan di Indonesia dan juga apa yang dapat dilakukan oleh kita, para peserta pendidik dan juga rakyat non-bekerja di pemerintah untuk menyelaraskan diri dengan agenda yang dimiliki oleh pemerintah untuk mereformasi edukasi kita. Pertama, sebaiknya pemerintah mengganti sistem full day school menjadi sistem yang ada di luar negeri, di mana di sistem full day school ini anak di Indonesia dipaksa belajar 7-9 jam perharinya. Dan dari yang saya lihat, dari sistem full day school ini banyak anak yang tidak menerima pelajaran dengan baik dibandingkan dengan anak-anak yang belajar di luar negeri, di mana mereka hanya belajar 3-6 jam maksimal, tetapi pelajaran yang mereka terima sangatlah banyak dan tidak sia-sia. Selain itu, orang tua dan guru-guru seharusnya lebih memimbing anaknya untuk menajamkan pelajaran atau skill yang ia miliki. Contohnya adalah jika seorang anak dari kecil ia suka menggambar, seharusnya anak itu semenjak kecil sudah dilatih untuk menggambar, sehingga nantinya ia bisa menjadi seorang arsitek ataupun desain grafis. Nah itu saya juga setuju dengan perkataan dari saudara Wibi dan saudara Radit, di mana ini juga menjadi efek samping dari full day school. Karena dari full day school ini banyak anak yang lelah, sehingga ia malas belajar di rumah. Efek sampingnya adalah saat terjadi ulangan, ia pun melakukan cotek-mencantek dengan teman sekelasnya. Jadi menurut saya, kurikulum Ipadan IPS seharusnya hanya menjadi batas disiplin ilmu. Dan bukan batas yang membatasi minat dan bakat masing-masing peserta didik. Dengan demikian, murid-murid bisa mendapatkan pelajaran yang ia minati dari masing-masing kurikulum tanpa menjadi terikat pada kurikulum tersebut. Hal ini akan memperoleh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya secara esensial, terlalu terganggu oleh pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu signifikan bagi minat dan bakatnya. Jadi menurut Saudara Hadi, di sini sekolah seharusnya mendirikan sistem agar para peserta didik mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang esensial. Dan juga diperbolehkan mengambil yang non-esensial bagi minat dan bakatnya jika dia mau, tetapi tidak dipaksakan dalam bentuk kurikulum. Ya, betul sekali. Tapi dengan kebebasan yang diberikan kepada peserta didik berbentuk kebebasan untuk memilih pelajaran apapun yang dia minati dari masing-masing kurikulum, apakah menurut Saudara Hadi juga diperlukan pertanggung jawaban dari para peserta didik untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh mata pelajaran yang telah mereka pilih dan tidak istilahnya pelin-pelin dengan pilihan mereka dan akhirnya menyebabkan kelalaian maupun kemalasan dalam mengikuti mata pelajaran yang telah dipilih. Ya, tentu saja. Jika memang betul sistem ini akan diterapkan, seharusnya anak-anak SMA ini yang seharusnya berpulau pikiran sudah dewasa bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara yang kita telah laksanakan ini adalah bahwa pemerintah Indonesia dan juga instansi pendidikan sudah seharusnya memberikan kebebasan yang lebih bagi peserta didik untuk memilih pelajaran apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakat mereka dan memperbolehkan para peserta didik untuk mengambil pelajaran lintas kurikulum tanpa menjadi trika terhadap kurikulum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, dari masyarakat dan dari para peserta didik sendiri tentunya harus terdapat pertanggung jawaban jika telah memilih kurikulum atau memilih pelajaran yang ada tanpa menjadi trika kepada kurikulum tersebut, maka sang pelajar harus bertanggung jawab dengan pilihan mereka dan meminimalisasikan ketidaktanggung jawaban mereka dalam bentuk apapun seperti yang sudah dibahas tadi, mencontek atau tidak jujur dalam pengambilan nilai. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk membuat perubahan yang signifikan bagi sistem edukasi di Indonesia harus ada keselarasan antara pemerintah, pihak yang akan memberi edukasi dan juga peserta didik yang mengikuti program edukasi tersebut. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya.